Kalian punya ego yang tinggi, kalian selalu pengen punya, kalian selalu pengen menjadi orang yang paling berotot atau paling kuat di gym kalian atau di lingkungan teman-teman Nah ini otomatis juga bakal meningkatkan kemungkinan kalian pakai steroid Hai guys, kembali lagi bersama hari dari Fixu Fitness, untuk Q&A April kita bakal jawab di Youtube Jadi ada 7 pertanyaan dari Youtube bakal gue ambil dan 7 pertanyaan dari question boxnya Instagram Fixu Fitness bakal gue ambil Jadi gak semua pertanyaan bisa dijawab Untuk kita mulai dulu dari Youtube Dari Hajo, apakah body weight workout bisa membangun otot? Bisa, pertama harus dipahami dulu konsep bagaimana otot tumbuh Otot tumbuh karena rangsangannya meningkat dari yang biasa diterima Jadi apapun latihan kalian mau, kalisthenic, weight living, apapun power living Selama ada komponen progressive overload alias peningkatan rangsangan dari waktu ke waktu Bakal terjadi peningkatan masa otot Next Chris PT 02, lebih bagus mana menggunakan piramid atau reverse piramid untuk hypertrophy? Oke, pada dasarnya Anda mau pakai set bagaimanapun, drop set, jen set apapun itu punya kelebihan kekurangannya masing-masing Jadi ini piramid atau reverse piramid Jadi salah satunya kan yang naikin beban per set, gue lupa yang mana ya, piramid kayaknya Jadi set pertama dimulai dari beban ringan, terus di beban terberat masuknya di set terakhir Misalnya main 4 set, jadi set pertama dari beban terberat di peningkatin penampilan sampai set keempat Idealnya, jadi bukan untuk hypertrophy secara umum, idealnya adalah memang selalu mulai dari beban yang ringan Jadi bisa dianggap beban di awal itu intensitasnya nggak setinggi pada intensitas pada set terakhir Jadi dalam kata lain, intensitas itu kita tingkatkan perlahan-lahan, kita kumpulin intensitas maksimalnya taruh di set terakhir Nah jadi idealnya adalah memang mulai dari beban yang ringan Pertama untuk mengurangi resiko cedera Kedua, untuk memaksimalkan intensitas Karena kalau misalnya kalian langsung melindungi beban terberat taruh di set pertama Otomatis intensitasnya nggak akan semaksimal kalau kalian taruh di akhir Karena mungkin di awal-awal kalian masih belum terbiasa dengan gerakannya Jadi misalnya kalian udah seminggu nggak barbell squat Kalian kan perlu set awal-awal dulu buat membiasakan diri sama pattern gerakan barbell squat dulu Jadi biar pas kalian masuk set terakhir udah bener-bener siap Jadi memang idealnya beban ringan dimulai dari awal Next, amal Frank 21 Berapa kali lu bisa push up bro? Gue udah lama banget nggak push up sampai failure Semenjak gue nge-gym gue udah jarang banget main bodyweight jadi nggak tau Next, Tantoni Lim Kalau barbell OHP pakai sandaran kursi idealnya mulai dari posisi skapular depression atau normal Oke, balik lagi dengan penjelasan yang side trace di postingan IG store Kurang lebih sama Jadi, skapula itu ngikutin pergerakannya humerus Kita nggak memisahkan gerakan skapula dengan humerus Kecuali kalian ada intensi khusus Tapi pada dasarnya, saat kita lakukan gerakan menarik dan mendorong Skapula itu ngikutin humerus Jadi, kalau untuk pertanyaan idealnya mulai dari posisi skapular depression atau normal Pada posisi start Ya, pada posisi start dari OHP Posisi start dari OHP kan gini, humerus kan di bawah Ya, jadi idealnya pas humerus kita di bawah Posisi skapula bakal dalam posisi downward rotated dan sedikit di press Ya, jadi bukan setengahnya di downward rotated dan di press Tapi memang pas humerus kalian berada di bawah Skapula bakal masuk ke posisi itu Ya, dan pas kita dorong ke atas So, skapula bakal muter ke atas upward rotation sama sedikit elevation Oke, jadi sekali lagi Skapula itu ngikutin gerakannya humerus Jangan dipisahin Biarkan skapula bergerak secara alami Next Non solo, alasan untuk tetap neti apa kok? Oke, gue balik bertanya Alasan untuk tidak neti apa? Umumnya orang kalau pakai steroid Ada beberapa kasus ya Pertama, kompetisi Kalau kompetisi, yaudah Tidak boleh buat Memang kalau misalnya kompetisi Agak susah untuk tetap neti Kecuali kalian memang punya genetik yang lebih bagus Oke, terus next Kedua, kalian punya ego yang tinggi Kalian selalu pengen punya Kalian selalu pengen menjadi orang yang paling berotot Atau paling kuat di gym kalian Atau di lingkungan teman-teman Nah, ini otomatis juga bakal meningkatkan kemungkinan kalian pakai steroid Dan ketiga adalah Kalian punya body dysmorphia Jadi kalian tidak pernah merasa puas dengan fisik kalian Jadi kalian misalnya Kalian terlahir dengan genetik sekian Kalian bakal bilang Wah, coba gue terlahir dengan genetik Misalnya teman-teman kalian lebih bagus Coba gue terlahir dengan genetik kayak dia Pasti sekarang gue lebih berotot Nah, oke Kita pikir lagi Kalau seandainya si individu ini yang pikir Dia seharusnya punya genetik yang sebagus teman-teman Dia Dia reinkarnasi ini Dia terlahir dengan genetik yang lebih bagus untuk muscle building Dia pasti bakal nyari orang yang genetik yang lebih bagus lagi Buat dibandingin lagi Jadi ini sebuah sikus yang gak akan pernah berhenti Jadi Kalau kalian mau tetap neti Jangan banding-bandingin fisik kalian sama orang lain Bandingin aja sama diri sendiri Kalau kalian selalu bandingin sama orang lain Cepat atau lambat Kalian pasti bakal pakai steroid Kalau misalnya kalian mau kompetisi Yaudah Itu beda alasan Next Genetiknya Skaplanya gak kalian re-track Jadi pas kalian posisi belakang Dimana scapula harus ikut mundur Skaplanya kalian maju Jadi bahu kalian maju begini Nah, ini yang bikin bahu sakit Jadi pas kalian push up Coba perhatiin posisi scapula apakah Pas kalian mundur Pas kalian turun ke bawah gini Skaplanya ikut re-track apa enggak Itu diperhatiin Next Rollercoaster Kenapa ya walau saya minum cafein Kadang rasanya workout masih kurang maksimal Oke Pertama saya tanya dulu Apakah anda tahu dosis Gimana cafein Biar cukup Karena banyak orang pakai cafein itu Bahkan gak tahu Misalnya di copy-nya itu cafeinnya ada berapa Dan bahkan banyak orang yang gak tahu juga Berapa dosis cafein yang cukup Buat meningkatkan performa dari workout Itu dua pertanyaan yang gue tanya dulu Kalau misalnya dua pertanyaan ini Gak bisa kamu jawab Gak wajar aja Kalau misalnya workout kalian masih gak maksimal Dari minum kopi Orang kalian jangan tahu dosisnya berapa Oke Next Ini pertanyaan dari Youtube Bang Cara balking di bulan Ramadan dong Buat yang muslim Jujur aja Kalau misalnya lagi Belum puasa Susah banget balking Karena jam makan kalian kan sempit Susah sekali buat masukin Kalori surplus Di jam makan yang sempit Kalian gak drop terlalu banyak Udah bisa mencapai maintenance aja Menurut gue udah lumayan oke Apalagi mau balking Jadi Di bulan Ramadan Sesuaikan dengan kondisi aja Gak harus balking di bulan Ramadan Bulan Ramadan kan cuma satu bulan Yaudah itu lewat baru mulai balking Next Sonia Smith Bro Bener gak subur atau enggak Bagian otot pada tubuh manusia itu beda-beda Termasuk kategori genetik kah Kalau benar Pola latihan apa yang paling tepat Untuk mengejar bagian tubuh yang kurang subur ototnya Menambah repatisi Variasi Frekuensi Superceptor Setorosteroid Hehehe Mohon penjelasannya Oke Benul Betul Memang tiap orang punya Secara genetik Yang lebih spesial Tapi Belum tentu Kalau setiap Di part kalian Yang lebih Tuncul itu Karena genetik Bisa jadi kalian pas latihan Memang kalian lebih semangat latihannya Misalnya Cowoknya biasanya lebih semangat latihan chest Daripada latihan back Otomatis Pas dilatihan chest Semangat Dalam latihan back Biasa-biasa aja Ya otomatis ini juga bakal Membuat selisih Perkembangan Atau chest Sama back dia Jadi belum tentu karena genetik Bisa jadi kalian memang males Latihan Di part itu Kalau misalnya kalian gak males Kalian latihan dengan Intensitas yang sama Terus masih gak ada perkembangan Kalian boleh eksperimen Dari volume dan frekuensi Misalnya kalian bisa latihan Semua body part itu Di hajar rata Dua kali seminggu Kalian boleh coba Mulai eksperimen Dari frekuensi dulu Misalnya Misalnya Back kalian ketinggalan Kalian jadi latihan Backnya jadi Tiga kali seminggu Atau Kalian bisa Ganti variasinya Variasi grafkannya Atau Kalian bisa ubah Volume nya Banyak sekali yang bisa Di eksperimen Pokoknya Kalian cari aja Gimana kombinasi Dari intensitas Volume Frekuensi Variasi Dimana memungkinkan Kalian untuk mendapatkan Progress secara Strength Next Oke ini dua pertanyaan yang kurang lebih sama Tentang Berat badan sama Nambah otot Dan kurangi masa lemak Pola latihan seperti itu Dimana Sama aja Kalian mau Pokoknya intinya Kalau menambah otot Tetap progressive overload Mau latihan pakai gerakan apa Kalian mau latihan pakai Olympic lift lift Clean and snatch Atau apapun Atau mau pakai deadlift Meskipun deadlift Gak maksimal Buat meningkatkan hypertrophy Apapun gerakannya Selama ada progressive overload Masa otot bakal meningkat Pertanyaannya adalah Apakah pilihan gerakan kalian Cocok untuk Memaksimalkan hypertrophy Mengoptimalkan hypertrophy Bukan cuma sekedar Ada perkembangan otot Kalau misalnya Cuma sekedar Ada perkembangan otot Hampir semua jenis olahraga Hampir semua jenis gerakan Ditambahin progressive overload Pasti bisa Masalahnya optimal Atau tidak Jadi Untuk pertanyaan ini Berat badan yang sama Nambah otot Tapi kurangin lemak Yaitu untuk bagaimana Menambah masa otot Kalian harus menerangkan progressive overload Pada latihan kalian Untuk mengurangi masa lemak Ya kalori Defisit Oke Next Saya bingung Bikin jadwal latihan Baiklah benar Tolong bikin jadwal di rumah Hanya menggunakan Dumbbell Oke Kalau di rumah anda Dumbbellnya cuma sepasang Apalagi dumbbellnya cuma 2 kilo Jawaban jujurnya Anda Susah sekali Bikin otot Dengan modal Dumbbell sepasang Kecuali dumbbell di rumah Kalian itu Dumbbellnya bisa dipongkar pasang Jujur aja deh Kalau misalnya kalian punya dumbbell Yang kalian kuat Angkap pakai bicep Beban tersebut Jauh dari kata cukup Buat latihan kaki Kalau beban tersebut Kalian bisa pakai buat squat Cocok untuk squat Pasti kalian gak bisa Melakukannya buat bicep Jadi Baik lagi Ya tentunya Kalau misalnya kalian ada Influencer-influencer lain Mungkin bakal bilang Oh iya gak apa-apa Latihan cuma sepasang dumbbell Sepasang dumbbell tetap bisa bikin otot Kau yang penting Naikin repetisi Main dengan tempo-tempo segini Dengan tek-tek-tek-tek segini Tapi Saya jawab jujur aja Kalian Kalau misalnya tergantung Kalau misalnya kalian pemula Ya mungkin masih bisa Kalau misalnya kalian udah intermediate Dan kalian di rumah cuma punya dumbbell Sepasang 1 kilo Gak akan bisa cuy Next Bang Tolong jadi Tolong jadi jawab Nanti di video ya Bang Oke Apakah boleh latihan langkat Beban seperti Bicep, Precious, Pernyata, Dora, Dora Sama menjalankan puasa Yang tentunya dalam keadaan Perut kosong Gue selalu latihan Dalam keadaan perut kosong Udah hampir 3 tahun Ya Jadi Apakah diet OCD juga sama Gak boleh latihan di dalam Jam puasa Atas ya Apa gak boleh Next Bang Saya mengidap anterior Perfiktid Bahaya kah melakukan Pertuang squat Latihan apa yang bisa menyembuhkannya Oke Bahaya kah melakukan Pertuang squat Anterior pelvic tilt Itu kayak ada Sebuah spektrum Oke Jadi normalnya pinggulnya begini Normalnya orang bakal sedikit maju ke depan Sekitar 5% Ini normalnya Kalau misalnya anterior pelvic tilt Kalian parah banget Sampai begini Ya ini berarti posisi lumbar Kalian kan bener-bener arch Sampai begini Ini bakal bikin Dis Dis kalian Jadi Kan begini Harusnya begini Kalau misalnya kalian Anterior pelvic tilt Jauh banget Dis kalian bakal begini Pusss Jadi kompresif begini Jadi Kalau begini Ditambah beban squat dari atas Ya bahaya Oke Jadi Gak cuma berburu squat sebenarnya Semua gerakan yang menekan tulang punggung Sepersifat kompresif Jadi kayak Berburu over-right press Atau posisi lockout dari deadlift Itu juga bahaya Gak cuma berburu squat Latihan apa yang bisa menyembuhkannya Oke Kalau misalnya kalian tanya fisioterapis Umumnya disarankan apa Perkuat glutes Glutes kan narik pelvic ke belakang Ya terus perkuat abs Terus stretching hip flexor Sama stretching lumbar Eh stretching Pokoknya stretching otot yang dari belakang gini Narik Plastik ke atas lah Tapi Setelah gue memahami Lebih dalam Treted gak sempurna itu Dan gue bakal bahas secara Khusus lagi Gimana memperbagi Anterior pelvic Jadi video khususnya Terlalu panjang Next Lahir di ngeri negara mana Taiwan Kuliah di UNIF mana NCKU Google sendiri Ambil fakultas jurusan apa Penerbang Tek Penerbangan Sekarang udah semester peningkat berapa Lagi S2 Smasher terakhir Jadi semester ini Mau defense Jadi agak sibuk Apa yang tadi menjadi tujuan Dan motivasi Membuat channel youtube Tentang fitness Memang passion gue Dari dulu adalah Tentang fitness Oke Jadi selesai Q&A hari ini Dapatnya 12 menit Mungkin bakal Gue cut cut lagi Jadi tinggal 10 menit 11 menit Oke Test for watching Jadi Q&A untuk May Juga bakal di up di youtube Ditunggu saja Test for watching See you next time Halo guys Terima kasih banyak Udah nonton video kita Ampe abis Jangan lupa untuk Follow instagram kita juga Karena disana Banyak sekali postingan Yang gak kalah menarik Dengan youtube kita Dan jangan lupa untuk Subscribe channel kita Bagi yang belum Biar gak ketinggalan Dengan postingan Postingan video kita Kedepannya Oke Terima kasih Udah menonton Ampe abis Test for watching See you next time Sampai jumpa